Kami siap menjelaskan sebagian saudara-saudara kita yang kebawa kepada akidah yang Allah di atas langit Allah di atas langit Allah tidak memerlukan tempat Allah yang menciptakan tempat Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada dan tidak perlu dengan tempat Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap tidak memerlukan tempat Sekarang ini, banyak orang kepleset akidah halus Mereka mengaku ahli sunnah diwal jamati Akan tapi akidah yang menyesimah, menyerupakan Allah Menyesimkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya Makanya kalimat mujassimah itu mengatakan Allah itu jesim Dan itu kalau mujassimah itu adalah kalau benar-benar mengatakan seperti itu ya kafir Cuma kita tidak menghafirkan sebagian dari orang yang kepleset disini Karena mereka masih ingin lari Sehingga mengatakan Allah bertangan tapi tidak seperti Nah bisa mengatakan tidak seperti itu berarti pengen lari Cuma dia sudah masuk Makanya tetapi kita anggap sebagai akidah yang tidak benar Begitu, maka akidah yang benar Adalah akidah ahli sunnati Wal jamaatil asyariyati Membaca kitab akidah 50 Harapan kami ini akan menjadi buku wajib setiap keluarga Karena disini adalah Hal yang paling pertama dan utama Harus diketahui bagi orang yang ingin kenal Allah Allah bagi orang yang beriman Dan pada saat ini kita sudah masuk muqaddimah tentang sifat Allah Yang keempat iaitu Al-Mukhalafatulil Hawatithi Makna dari al-Mukhalafatulil Hawatithi adalah Kita harus meyakini Wajib kita meyakini bahwa Allah itu berbeda Dengan makhluknya Untuk mengetahui perbedaan yang sesungguhnya Kita perlu melihat dari sisi makhluk Ada pun sisi that Allah Tidak ada yang tahu that Allah Kecuali Allah Dan kita mengetahui Allah Dengan mengetahui sifat-sifatnya Sehingga Untuk memahamkan Kepada diri dan orang lain tentang Hakikat Bahwa Allah itu berbeda Dengan makhluknya Laisa kamithlihi syai'un Maka para ulama kita itu Menjelentrahkan tentang Makhluk Ciptaan Allah Pertama kita mulai dari tiada Menjadi ada Itu makhluk Jadi semula Makhluk ini tidak ada Lalu that yang maha ada Mengadakan makhluk tersebut Yang semula Tidak ada Menjadi ada Maka makhluk ada Dan Allah ada Cuman beda disini Kalau Allah ada Thati adanya Allah Dari dahulu Dan dahulu Dan dahulu yang tidak berpermulaan Ada pun adanya kita Karena diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sama-sama ada Tapi beda Kita punya kekuatan Tapi karena Allah memberikan Kebar kita Kekuatan tersebut Kita punya kekuatan Karena Allah memberikan kekuatan Nah Para ulama membahas dari sisi makhluk Memahamkan tentang Ciri khas makhluk Kekhasan makhluk itu Kayak apa sih Makhluk ini Kalau disimpulkan Bermacam-macam model Maka ia akan disebut Dengan sebutan Dalam istilah Ini istilah yang dibuat Oleh para ulama Untuk memahamkan Biar mencakup Segala bentuk Ciptaan Allah Baik itu rembulan Mata hari yang paling gede Kemudian rembulan Kemudian semesta ini Bumi Dan manusia Termasuk semut Di dalamnya Atau bahkan yang lebih kecil Dari itu Maka mereka menyebut Namanya Berarti ini semua adalah Namanya jismun Kalau sudah disebut Jisim Itu mencakup Apapun Yang diciptakan Oleh Allah Dari makhluk-makhluk Dengan ciri khasnya Jisim tersebut Nanti diperkecil lagi Kalau jisim kan sudah Terdiri dari model Ada tangan Ada mata Ada ini Itu jisim Kalau peredeli lagi Lebih kecil lagi Kalau kurang sederhananya Begitu deh Menjadi Kalau dalam bahasa Waktu kita belajar Ada atom Kan begitu Atau di dunia Atom Banyak Belahan terkecil Tapi itu sebetulnya Adalah sama Yang kecil Dan yang gede Juga sama Bahwa Dia punya ciri khas Baik yang namanya Atom Atau apapun Kalau istilahnya Nanti jisim Menjadi jauhar Jadi kita Jadi kita ini Bekaca Tembok Semuanya ini Adalah jisim Yang atau Diperkecil lagi Menjadi namanya Jauhar Ciri khasnya Sama Bahwa Dia itu Kalau tidak bergerak Diam Kan pasti Adakah sesuatu Begitu itu Yang tidak bergerak Kalau tidak diam Tidak ada Pesti antara Gerak Dan antara Diam Pesti dia Memerlukan tempat Tidak ada Misalnya ada Kaca gede Perlu tempat Di saat kecil Menjadi tidak perlu tempat Tidak ada Hanya kita saja Tidak sadar Karena terlalu kecil Padahal dia tetap Memerlukan tempat Tidak mungkin Itu tidak punya tempat Difahamkan Bahasanya Itulah Maka disebut jisim Kalau disebut jisim Berarti seperti itu Maka dia perlu Namanya arat Arat itu istilahnya Itu ada Kalau tidak warna Merah ya putih Atau gerak Tidak panas Ya dingin Pasti begitu Ini yang ciri-ciri Makhluk Coba kalau kita Kembali ke semesta Ini Kalau kita lihat Sesuatu Pasti ada Geraknya Atau diam Itu pohon Itu diam Sekarang Tapi tadi gerak Karena kita katakan Dia diam Karena dia sebelumnya Pernah bergerak Kalau dia bergerak Berarti sebelumnya Adalah pernah diam Itu Yang kita saksikan Dan semua orang tahu Coba cari barang Yang tidak bergerak Dan tidak Diam Apa itu Tidak bisa Coba Makanya itu Ciri khas Daripada Yang namanya Jisim tadi Atau johar Itu difahami Sehingga Kalau kita Menyebutkan Tempat Untuk Jisim tadi Begitu mudah Kita memahami Mata Mata tempatnya Di sana Kamu si Ahmad Tempatnya Di situ Kaca tempatnya Bata tempatnya Di atas genteng Misalnya Dilempar ke sana Ngerti Karena jisim Cuman Kalau selain Daripada jisim Kita tidak bicara Tentang Tuhan dulu Coba Cintamu Kepada istrimu Ada di mana Tempatnya Dan kamu yakin Itu ada Itu sudah bicara Rasa ya Bukan bicara Jisim lagi Anda sudah Bingung Menjelaskannya Ya kan ada Tapi ada Rasanya Di dalam Kita bisa Itu pun masih bisa Tapi sudah mulai Bingung kita Karena cinta Tidak Bentuknya Tidak Tidak Seperti Jisim tadi Karena Sifatnya Rasa Atau mungkin Bisa kita akan Maknawi Kalau sesuatu Sudah maknawi Makna Itu tidak bisa Kita fahamkan Dengan pemahaman Kita fahami Seperti Mahami jisim Tadi Faham Maksudnya jisim Harus tahu dulu jisim Tidak tahu Kita bisa menerjemahkan Dengan bahasa Indonesia Suka-suka deh Yang penting itu Menjadi sebuah Kesepakatan Bahwasanya Segara yang Bergerak Dan diem Tempat namanya jisim Terserah Anda beri nama Apa saja Dengan bahasa lokal Tidak ada masalah Penting itu Hakikatnya Lalu bicara tentang Rasa sendiri Anda sudah mulai Bingung Apalagi nanti Bicara tentang Makna Contoh Anda bekerja Di sebuah pekerjaan Ada seorang Tiba-tiba Anda berkata Anda lagi duduk Di kursi Ada orang datang Lalu Anda berkata Oh Dia atasan saya Apakah lalu Teman Anda berkata Dimana Begitu Karena Anda sudah Tiba bicara Tentang jisim Lagi Tapi Anda Bicara tentang Makna Yaitu Tahta Pangkat Jadi saat bicara Makna Sudah tidak bisa lagi Bukan di atas Bukan di bawah Faham Anda Harus ngerti ini Karena Anda tahu Yang disebut tadi Adalah tentang Derajat Pangkat Makanya Anda berkata Itu atasan saya Atau itu bawahan saya Berarti kalau sudah Makna saja Makna Tidak perlu tempat Kalau sudah bicara Makna Bukan tempat Maka keluar dari Pembicaraan tentang Tempat Coba Di atasan saya Oh atasanmu ya Langsung lihat Di atasnya Anda ini Orang hidup di negeri Mana ini Kalau tidak faham Makna atasan Coba sederhananya Seperti itu Jadi atasan Ini sudah mulai Makna Tidak ketemu Kalau sudah mulai Makna Tidak bisa Karena makna Tidak perlu Tempat tadi Makna Aku itu Padahal hidup Serumah Tapi Jauh dengan dia Maksudnya Apa jarang ngomong Jauh Jauh rasa Makna Bukan berarti Oh berapa kilo Wah anda sakit Anda sudah bicara tentang makna Maka Kalau bicara makna Lalu anda tanya Tempatnya dimana Wrong Makna Kok anda bicara tempat Anda ini salah Maka kalau ada orang Berkata bahwasannya Dia adalah atasanku Anda jangan mencari tempat Kalau anda mencari tempat Anda salah Karena makna Tidak perlu tempat Yang perlu tempat Jizim tadi Anda sudah mengerti Makna tidak perlu tempat Oke Dari sinilah kita Mahami perlahan Demi perlahan Kemudian Oke terus Langsung kepada Yang menciptakan makna Dan yang menciptakan Jizim tadi Allah Apa yang anda ketahui Tentang Zat Allah Apakah anda mengatakan Allah Jizim Kalau anda mengatakan Allah Jizim Berarti Makhluk Berarti Allah bukan Jizim Ya kan Makna saja Anda sudah Dia bisa memahami Kalau makna harus Ditempatkan Di sebuah tempat Maka Allah bukanlah Jizim Kemudian Ini Zat Allah Anda tidak tahu Zat Allah Tapi Allah itu ada Yang menciptakan Jizim Semuanya Allah Dan Allah bukan Jizim Allah bukan Jizim Maka anda fahami Makna ini Allah bukan Jizim Yakin Allah bukan Jizim Kalau anda mengatakan Allah itu Jizim Itu berarti Anda menyamakan Dengan makhluknya Berarti Allah Kalau Jizim Allah sama dengan Semut Allah sama dengan Manusia Karena Jizim Jadi dari segi Kejizimannya Maka anda Belum Memahami Makna Karena anda mengatakan Allah Jizim Karena anda faham Jizim adalah Sesuatu yang itu tadi Yang dia Pasti perlu tempat Perlu gini Kalau anda katakan Jizim Berarti dia bukan Tuhan dong Diciptakan Dia perlu tempat Ada yang menempatkan Ada yang menyiapkan tempat Dia yang perlu Hajar dengan yang lainnya Karena perlu tempat Saya Jizim Maka saya perlu tempat Saya tidak punya Bijakan kaki Tidak bisa Harus saya punya Bijakan kaki Duduk di kursi Saya perlu tempat Baik Jizim Makna pun Anda tidak bisa Kalau Jizim Anda baru faham Kalau dia punya tempat Sekecil apapun Perlu tempat Sudah kemakna Anda tidak bisa faham Kalau makna Karena makna Tidak perlu tempat Baik Tentang That Allah Jalla jalaluh Anda tidak mengatakan Itu adalah Jizim Kalau itu Tidak disebut Sebagai Jizim Maka Ketahuilah Hiham Allah Kapan Anda Mendengar Omongan Orang Omongan Orang Tentang makna Saja Anda tidak bisa Menyatakan tempat Apalagi ini Firman Allah Atau hadith Nabi Yang menyebutkan Tentang That Allah Dihubungkan Dengan sesuatu Yang seolah-olah Itu membutuhkan Tempat Maka Pasti Bukan Itu mengatakan Bukan menunjukkan Allah punya tempat Harus Harus Faham Misalnya Fisama Sekalipun Alal Arsh Bukan Berarti Allah Bertempat Di Arsh Karena Anda Belum menentukan Allah Apakah Jizim Atau tadi Kalau Anda Katakan Jizim Allah Bukan Tuhan Lagi Maka Kalau Bukan Allah Alal Arsh Atau Fisama Misalnya Maka Bukan Berarti Itu Adalah Allah Bertempat Makna Saja Anda Tidak Mengerti Kalau Harus Memerlukan Tempat Makna Tadi Allah Bukan Jizim Maka Kalau Bukan Jizim Bagaimana Terbayang Dibenak Anda Allah Bertempat Maka Kapan Anda Menghayalkan Allah Bertempat Berarti Anda Telah Menyamakan Allah Dengan Jizim Anda Belum Memahami Sifat Muqala Fahlil Hawat Ini Sederhananya Seperti Itu Baik Ini Nanti Akan Berkembang Ini Termasuk Pembahasan Akidah Terpenting Adalah Memper Dalam Pemahaman Tentang Muqala Fahlil Hawat Hawat Nanti Disebutkan Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Tentang Aidi Tangan Ain Mata Yang Maknanya Secara Duhir Seperti Itu Kemudian Itu Dinisbat Kepada Allah Dinisbatkan Kepada Allah Kalau Sudah Dinisbatkan Kepada Allah Beda Rumusnya Bukan Rumus Alam Jisim Kalau Anda Mengenal Tangan Tangan Itu Apa Si Kalau Anda Ingin Definisikan Tangan Adalah Sesuatu Yang Menggantung Di Sesuatu Yang Lain Kemudian Dia Diperbantukan Untuk Menyempurnakan Sesuatu Tersebut Namanya Tangan Ini kan Tangan Jadi Tangan Bagian Lebih Kecil Ditempelkan Bagian Lebih Gede Karena Kalimat Tangan Dinisbatkan Kepada Manusia Anda Tau Ini Tapi Kalau Kalau Disebut Tangannya Gelas Anda Langsung Faham Coba Ambil Gelas Kalau Megang Gelas Ambil Tangannya Pasti Kesini Biarpun Tidak Pernah Diceritai Kalau Di Tangan Karena Di Otaknya Sudah Terbentuk Tertanem Yang Namanya Tangan Adalah Bagian Kecil Yang Nempel Di Bagian Gede Ini Untuk Membantu Ini Anda Pintu Kalau Buka Pintu Pegang Tangannya Mana Tangannya Ada Begitu Itu Orang Gila Jadi Faham Tapi Coba Kalau Model Begini Ini Model Begini Tidak Nempel Di Kelas Begini Ada Besi Ada Kaca Begini Terlempar Di Pinggir Jalan Anda Bisa Mengatakan Tangan Tangan Gak Faham Ini Apa Jadi Pemahaman Anda Tentang Tangan Itu Karena Anda Tahu Ini Ini Tangannya Tangannya Pintu Tangannya Ceret Teko Karena Anda Tahu Ininya Kemudian Di saat Dinisbatkan Tangan Kepada Allah Dari mana Anda Tidak Tahu Allah Anda Menentukan Tangan Begini Anda Menyerubahkan Dengan Allah Maka Maka Di saat Menemukan Kalimat Tangan Dinisbatkan Kepada Allah Jangan Katakan Itu Tangan Seperti Anda Fahami Lalu Bagaimana Kita Pinggirkan Dari Pemahaman Makna Duhir Kita Tangan Itu Sesuatu Kecil Nempel Di Gede Tidak Mungkin Tidak Tidak Seperti Itu Tangan Maka Di saat Kita Menemukan Tangan Dinisbatkan Disandarkan Kepada Allah Kalau Anda Sudah Faham Faham Tentang Jisim Kemudian Anda Mengenali Allah Bahasanya Kita Tidak Kenal Dhat Allah Maka Tidak Mungkin Kebayang Tangan Seperti Anda Fahami Lalu Anda Tempelkan Kepada Allah Pasti Anda Mengatakan Tidak Mungkin Seperti Itu Karena Aku Fahami Tangan Seperti Itu Bagian Kecil Tempel Berarti Gimana Allah Allah Berarti Kayak Apa Gitu Jadi Kayak Makhluk Sama Maka Para Ulama Mengatakan Jika Kita Lain di Rumus Kita Ulama Al-Sunnah Asyariah Dengan Kecerdasan Mereka Memang Prosesnya Begitu Karena Memang Cerdas Jika Ditemukan Ayat-ayat Yang Menunjukkan Anggauta Tubuh Atau Sesuatu Yang Menjadi Kelazimannya Jisim Atau Jisim Dinisbatkan Kepada Allah Kayak Tangan Mata Maka Para Ulama Mengatakan Kita Akui Kalibat Itu Ada Di dalam Al-Quran Dalam Hadis Nabi Jangan Ditolak Karena Memang Ada Baru Langkah Berikutun Ada pun Maknanya Kita Jauhkan Dari Makna Zohir Yang Saya Fahami Karena Fahami Tangan Yang Saya Fahami Tangan Begitu Mata Begini Mata Untuk Melihat Mata Apapun Anda Lihat Mata Mata Senter Mata Apa Saja Bahkan Anda Mata Bisul Pun Juga Ngerti Mesti Begitu Mata Berarti Tidak Mungkin Mata Sepertinya Saya Fahami Lalu Bagaimana Pinggirkan Dari Mata Mata Yang Anda Fahami Mata Jisim Karena Allah Bukan Jisim Lalu Mata Apa Cari Makna Mata Ada Makna Makna Atau Makna Majazi Atau Makna Apa Kita Bisa Melanglang Dalam Dunia Bahasa Yang Selama Ini Dipakai Mata Ternyata Kalau kita Kemudian Kita Cari Setelah Itu Merhalah Yang Ketinggal Langkah Ketinggal Mencari Makna Mata Ain Dalam Bahasa Arab Ain Itu Ternyata Dalam Bahasa Arab Maknanya Banyak Emas Itu Juga Maknanya Ain Ayo Mata Air Namanya Ain Kenapa Ain Langsung Dikatakan Mata Begini Mata Allah Ain Mata Air Ain Uyun Ain Mata Air Itu Ain Namanya Kemudian Emas Juga Ain Banyak Makna Ain 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 Kita Jejer Makna Ain 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 Itu Maka Kita Cari Diantara Makna Yang Ada Kita Ambil Makna Yang Sesuai Dengan Keakungan Dat Allah Bisa Saja Disini Ain Makna Majas Kamu Di Dalam Misalnya Apa Ya Ustaz Tolong Kami Ustaz Jangan Tinggalkan Kami Tenang Wahai Anakku Kau Selalu Di Mataku Oh Saya Masuk Di Matanya Ustaz Wah Ini Bebel Ini Kalimat Begini Ada Dalam Bahasa Arab Maksudnya Dalam Perhatianku Dalam Pandanganku Ini Makna Diambil Para Ulama Setelah Kita Menetapkan Bahasa Itu Ada Dalam Al-Quran Lafad Ain Tapi Tidak Kita Beri Makna Zohir Kenapa Makna Zohir Yang Bertentangan Dengan Dan ketika Kita Cari Makna Makna Yang Banyak Yang Tidak Cocok Kita Pinggiri Tinggal Yang Cocok Kayak Tadi Maknanya Makna Kayak Gini Berarti Diartikan Di Dalam Perhatian Allah Pertolongan Allah Riayah Allah Namanya Ta'wil Ini Atau Tidak Mau Ta'wil Kita Serahkan Pada Allah Jadi Kita Menetapkan Bahasa Nyalafad Itu Ada Kemudian Setelah Itu Kita Cari Maknanya Kemudian Maknanya Yang Tidak Sesuai Kita Pinggirkan Kemudian Setelah Itu Apa Karena Makna Duhir Yang Saya Fahami Tidak Mungkin Untuk Allah Maka Sudahlah Serahkan Kepada Allah Namanya Tafid Atau Kita Ta'wili Kita Cari Makna Kita Pilihkan Yang Tepat Seperti Itu Kalau Sudah Maka Adalah Perhatian Seperti Tangan Allah Adalah Di Tangan Jika Ada Sekelompok Orang Mereka Berjamaah Bersepakat Itu Maka Tangan Allah Di Atas Tangan Mereka Langsung Nyari Tangannya Begitu Anda Sakit Maksudnya Kalau Anda Berjamaah Allah Kan Beri Pertolongan Kan Cocok Begitu Makanya Kalau Tiba-tiba Anda Mengatakan Allah Di Atas Langit Dia Tidak Faham Sama Sekali Yang Kita Celenterikan Tadi Atau Bahkan Mungkin Tidak Pernah Mendengar Seperti Yang Kita Sampaikan Karena Dia Telah Belajar Dengan Pemahaman Yang Salah Langsung Mengatakan Allah Itu Kayak Makhluknya Sebelumnya Ini Kan Kacau Biarpun Tidak Cera Langsung Allah Bertangan Allah Bermata Allah Berkaki Allah Berkaki Karena Gambaran Mereka Seperti Itu Sehingga Mentasih Hadis Yang Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Dan Seterusnya Akhirnya Berantakan Itulah Keyakinan Kita Ahli Sunnah Di Wajamati Maknanya Seperti Itu Makanya Pelan-pelan Memahaminya Rentetan Panjang Tadi Itu Adalah Sederhana Yang Kami Hadirkan Dalam Memahami Anda Tidak 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 Faham Dengan Sesuatu Yang Ditespatkan Kepada Allah Dari Sesuatu Yang Sifatnya That Kecuali Misal Sifat Kudrah Irodat Ilmu Itu Kan Jelas Masalah Itu Adalah Makanya Dikatakan Ada Sifat Ma'ani Makna Sifat Makna Tapi Kalau Anggota Tidak Tidak Bisa Kalau Kudrah Allah Gampang Kudrah Maha Kuasa Anda Bertanya Kudrah Itu Warnanya Apa Anda Sakit Bentuknya Kudrah Ini Tidak Bisa Tapi Kalau Anda Faham Jadi Otak Kita Itu Akan Memahami Lafad Sesuai Dengan Pengalaman Kita Tidak Bisa Lebih Dari Itu Sehebat Apapun Hayalan Seorang Pelukis Dia Tidak Bisa Membuat Satu 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 Gambar Misalnya Membuat Manusia Yang Paling Ganteng Tapi Tidak Ada Contohnya Tidak Ada Mesti Hidungnya Tetap Begitu Ditambah Lebah Yang Tiga Jelek Tidak Bisa Tetap Sehebat Apapun Hayalan Kita Tidak Akan Bisa Melampaui Dari Apa Yang Perah Kita Lihat Jadi Orang Itu Kalau Menyebut Lafad Langsung Di Otaknya Bagaimana Akan Dinisbatkan Pada Allah Lafad Yang Kita Fahami Selama Ini Tapi Kalau Kudroh Irodah Tidak Bisa Bukan 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 Dat Yang Yang Selama Kita Lihat Beda Tapi Tangan Mata Dan Sebagainya Dinisbatkan Pada Allah Contoh Seorang Anak Kampung Sederhana Anak Kampung Hidupnya 25 tahun Tidak Pernah Ke Kota Cuma Dengar Tentang Kota Cuma Dia Menikmati Di Kampung Bercocok Tanam Dan Sebagainya Dia Menyambil Bibi Merantau Ke Kota Akhirnya Suatu Ketika Dipanggil Oleh Bibinya Berangkatlah Ke Kota Sudah Umur 20 25 Tahun Pergi Akan Pake Kore Matikanya Juga Diti Tiup Fuh Begitu Mati Nyalanya Gitu Sampai Kota Malam Malam Temu Bibinya Suruh Istirahat Setelah istirahat Ibinya Jam Sebelum Pagi Habis Sholat Subuh Perginak Bibi Mau Berangkat Ke Pasar Ya Tolong Nanti Kalau Sudah Siang Matikan Lampunya Karena Kalau Biar Berboros Listrik Oh Ya Bi Bibinya Pergi Sang Anak Habis Sholat Subuh Tidur Lagi Karena Capek Bangun Lampu Masih Nyala Akhirnya Bibinya Dateng Nah Kok Belum Kamu Matikan Lampunya Sudah B Gak Bisa Loh Gimana Iya Itu Rupanya Banyak Kursi Diangkat Di Meja Dideketin Sama Lampu Terus Untuk Apa Meja Ini Saya Matikan B Saya Tiup Tidup Gak Mati Oh Sayang Anak Soleh Cara Matikannya Tidak Sitiup Nih Lihat Ambil Skakal Sentuh Kenapa Kok Dia Meniup Ini Gambar Bisa Terjadi Sesungguhnya Bisa Saja Kenapa Dia Tidak Faham Lampu Kecuali Seperti Yang Dipahami Di Rumah Caranya Lekanya Pakai Korak Matikannya Pakai Diti Seperti Itu Jadi Orang Itu Akan Memah Ambil Afad Sesuai Dengan Pengalam Lampu Kemudian Pengalam Urusannya Dengan JCM Tadi Akan Dinisbatkan Kepada Allah Ya Tidak Mungkin Ota Anda Tidak Mampu Tidak Mungkin Allah Begitu Tidak Mungkin Karena Tangan Itu Bukan Makna Zat Kalau Zat Begitu Saya Tau Tangan Begitu Tidak Mungkin Disbatkan Kepada Allah Maka Mudah Di Saat Seperti Inilah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Ash'ariyah Makanya Dalam Hal ini Kami Siap Menjelaskan Sebagian Saudara-saudara Kita Yang Kebawa Kepada Akidah Allah Di Atas Langit Allah Di Atas Langit Allah Tidak Memerlukan Tempat Allah Yang Menciptakan Tempat Sebelum Adanya Tempat Allah Sudah Ada Dan Tidak Perlu Dengan Tempat Dan Setelah Allah Menciptakan Tempat Allah Tetap Tidak Memerlukan Tempat Selesai Ini Masalah Akidah Kepanjangan Karena Memang Kalau Kita Ngajar Biasa Akidah Panjang Masalah Karena Sekarang Ini Banyak Orang Kepleset Akidah Halus Mereka Mengaku Ahli Sunnah Mencerupakan Allah Mencerupakan Allah Dengan Makhluknya Makanya Kalimat Mujassimah Mengatakan Allah Cisim Dan Itu Kalau Mujassimah Itu Adalah Kalau Benar-benar Mengatakan Seperti Itu Kafir Cuma Kita Tidak Menghafirkan Sebagian Dari Orang Yang Kepleset Disini Karena Mereka Masih Ingin Lari Sehingga Mengatakan Allah Bertangan Tapi Tidak Seperti Tidak Seperti Itu Berarti Pengen Lari Cuman Dia Sudah Masuk Makanya Tapi Kita Anggap Sebagai Agidah Yang Benar Begitu Maka Agidah Yang Benar Adalah Agidah Ahli Sunnah Wal Jama'at Al Asyariyati Ini Kita Saya Saya Yakin Agidah Saya Yaitu Akidah Saya Jadi Kalau Akidah Harus Pede Karena Saya Yakin Akidah Saya Paling Benar Dan Di Saat Kita Menyatakan Akidah Kita Paling Benar Bukan Berarti Kita Mencacimaki Tapi Yang Jadi Masalah Orang Tidak Yakin Dengan Akidah Repot Akidah Kita Adalah Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ati Asyariyati Saya Tidak Ragu Dengan Asyariyati Karena Saya Belajar Dan Saya Faham Dan Saya Ngerti Akidah Ini Dan Akidah Keyakinan Saya Akidah Terpahal Pada Diri Saya Ini Gambar Yang Begitu Belum Nanti Kalau Masalah Kritik Hadis Tentang Penjelasan Hadis 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 Jariah Dan Sebagainya Itu Mudah Jelas Karena Kita Punya Koidah Jelas Baik Ini Saja Semoga Allah Berikan Pemahaman Yang Benar Kemajangan Lebar Hanya Gambaran Saya Apapun Yang Terlintas Di Benar Anda Tentang Apapun Maka Allah Tidak Seperti Itu Allah Tidak Masuk Di Otak Anda Allah Tidak Boleh Masuk Dalam Hayalan Anda Yang Bisa Hayalkan Hayal Itu Beda Dalam Pembahasan Kalau Orang Orang Dunia Ilmu Logika Itu Membedakan Antara Hayal Dengan Renungan Memikir Kalau Kita Melihat Gunung Lalu Kita Membicarakan Oh Bertafakur Tentang Penciptaannya Allah Yang Menciptakan Namanya Tafakur Mohon Maaf Kadang Sering Guyonan Mohon Maaf Begini Beda Antara Hayal Dengan Tafakur Kalau Hayal Itu Adalah Tentang Zohir Zohir Ciptaan Itu Tapi Kalau Tafakur Dibalik Zohir Jasa Sehingga Ada Mohon Maaf Ini Kadang Santri Yang Keblinger Atau Santri Yang Bebel Saya Ingin Melihat Perempuan Telanjang Untuk Tafakur Oh Bukan Tafakur Itu Hayal Kalau Tafakur Itu Mohon Maaf Seorang Dokter Membahas Tentang Anggota Tubuh Wanita Tentang Alat Reproduksi Tentang Fungsinya Bagaimana Itu Tafakur Tapi Kalau Pemudakan Hayal Modelnya Saja Yang Dihayalkan Beda Antara Hayal Dengan Tafakur Kalau Tafakur Bukan Syahwat Tafakur Bukan Syahwat Makanya Kalau Kepada Makhluk Kita Merenungi Ciptaan Allah Nah Untuk Allah Kita Memahyal Hayalkan Bagaimana Jadi Kalau Urusan Dengan Mahsusat Harukatul Nafs Fil Mahsusat Itu Takhil Yang Bisa Di Indera Termasuk Cisim Tadi Namanya Hayal Jadi Hayal Kita Itu Adalah Dengan Sesuatu Yang Pernah Pengalaman Kita Dengan Indera Kita Itu Hayal Dan Kita Tidak Akan Bisa Berhayal Lebih Daripada Apa yang Kita Kita Pernah Saksikan Baik Allah Bukan Makhluk Allah Tidak Masuk Dalam Hayalan Anda Allah Yang Tidak Seperti Dengan Makhluk Maka Sederhananya Begini Melanglanglah Engkau Dengan Akal Pikiranmu Kepada Semesta Hayalanmu Sehebat Apapun Hayalkan Semua Yang Engkau Bisa Hayalkan Di Semesta Ini Kemudian Setelah Itu Ambil Satu Kunci Cek Bahwa Allah Tidak Seperti Itu Semuanya Anda Faham Makna Makhla Fahli Selesai Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Alih Wa Sohbah